Pabrikan Cina semakin menggila Cak Ini adalah sebuah generasi Matic yang luar biasa keren Karena mengadopsi desain adventure seperti ADV Namun, muka atau desain yang mirip dengan X-Ride Yamaha Kita akan bedah setelah ini Cak, bagaimana sosoknya? Karena ini motor dijual dengan sangat murah sekali Kita akan bedah setelah ini, jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Pro Ketemu mana dengan IWB Kang Mas? Alhamdulillah, maturuhan sampai selalu setia melihat video yang beneran Kali ini IWB akan membahas sebuah motor yang luar biasa menarik perhatian IWB pribadi Masalahnya Kang Mas, ini motornya keren banget Motornya desainnya jajos gandos tenang Dan kita harus akui, memang sekarang ini Tiongkok luar biasa Di mana-mana pabrikan Tiongkok selalu mencoba untuk menggedor dominasi pabrikan Jepang Dan saat ini pun, sekarang baru saja mereka meluncurkan sebuah generasi motor yang kita katakan sangat keren IWB berani katakan ini adalah sebuah motor yang memang memberikan tantangan Motor ini memiliki basis konsep yang sama dengan ADV Motornya adalah motor Matic Adventure Modelnya bener-bener adventure dengan rake atau dengan stroknya ya Stroke daripada suspen yang cukup tinggi Kemudian juga dari sasisnya dan juga dari sosok semuanya bener-bener adventure banget Dan yang menarik Kang Mas, kalau kita lihat motor ini sudah dirilis di Malaysia dengan harga yang lumayan miring Kang Mas Jadi ini adalah sebuah motor yang pasti Samben akan tertarik Sebagai informasi buat Samben semuanya, motor ini disebut sebagai WMoto Jadi oleh Malaysia disebut atau diberi label WMoto Tetapi setelah masuk Malaysia disebut sebagai WMoto 150 Extreme Jadi kita akan berdasarkan pelan-pelan Karena gini, motornya keren banget Dan motor ini berpotensi bisa saja di masa depan akan dibawa ke Indonesia jika mereka mau Karena kan under daripada M-Force Dan M-Force Samen tahu bahwa mereka sudah memiliki beberapa motor seperti SIM Jadi under mereka ya SIM Indonesia ini sekarang di sini Kemudian juga Benelli termasuk juga Niu Itu adalah under daripada M-Force yang berpusat di Malaysia Oke, jadi tidak seberlama-lama IWB akan coba bedah bersama semuanya Soh-soh daripada motor Matic Adventure yang diberi label sebagai Extreme 150 Mohon gue sampein intip berikut ini Inilah motor yang kita sebut sebagai LF-150T atau LIVAN Ini adalah nama Tiongkoknya Cak Dan resmi dirilis oleh mereka di tahun 2019 Namun baru sekitar 2 minggu yang lalu dirilis oleh Malaysia Jadi oleh M-Force Malaysia sebagai distributor resmi Yang membawa beberapa merek yang sudah IWB sebutkan tadi By the way, kalau kita melihat dari sosoknya Setelah diberi label dengan nama Wemoto Secara looks Samen akan melihat sebuah desain yang memang keren abis banget Cak Jadi keren abis Kita akan coba pelan-pelan Jelajahi pelan-pelan Supaya Samen bisa mendapatkan gambaran seperti apa sosok dari Wemoto ini Oke, jadi kita akan melihat dari depan dulu Kang Mas Bagaimana sosok dari Wemoto yang menghiburkan Dan kita akan melihat dari depan dulu Kang Mas Kalau kita memperhatikan dari depan Cak Samen akan melihat sebuah motor yang memang keren abis Jadi kalau kita melihat motor ini Satu, dari looks depan Kita akan melihat sebuah desain yang sangat mirip dengan Entah kenapa IWB jadi teringat dengan Yamaha X-Ride generasi pertama Bentuk dari lampunya bulat Dan kemudian juga dari sisi suspensinya cukup jangkung Lalu di bagian casingnya Kiri-kanan ada semacam garis-garis cowakan Yang membuat motor ini memang terasa lebih maskulin Kemudian juga di bagian atas ini Cak Kalau kita perhatikan di bagian fairingnya Tarikan-tarikannya benar-benar pokok Kelihatannya memang tough gitu Terus kemudian di bagian bawahnya Kita melihat seperti materialnya model karbon Cak Kemudian di bagian bawah Yang menarik adalah Gila, ini suspensinya Kang Mas Suspensi dari Wemoto X-Trim ini Sudah menggunakan model Apsedon Dan model Apsedonnya ini Kita lihat untuk outer tube-nya di clear warna glossy Kemudian bagian bawahnya bottom daripada outer tube-nya Kita akan melihat sebuah clear berwarna hitam Lalu kalau kita perhatikan juga bagian fendernya Dibentuk sedemikian rupa sehingga terkesan lebih kekar Bagian peleknya seperti bintang-bintang begitu Slux-nya memang beda banget dibandingkan dengan Motor-motor Jepang yang bertebaran Termasuk pemilihan ban yang model dual purpose Lalu kita menjelajah bagian sampingnya Kang Mas Bikian samping juga terlihat bahwa Semua casing-casingnya Ditekuk sedemikian rupa Banyak coakan-coakan Dan memberikan feel galak Garang Dan juga feel-nya termasuk Banyak sekali layer-layer Yang memberikan Rasanya itu seperti motor-motor Masa depan Itu intinya Cak Lalu di bagian deck-nya Saya akan melihat Adanya semacam kisi-kisi Bahkan di bagian footrest-nya Di sana bagian deck bawah Juga ada semacam tarikan-tarikan Yang membuat motor ini juga Sekali lagi Lebih keren Lebih galak Dan juga lebih kelihatan Lebih kokoh gitu ya Termasuk bagian side casingnya Bagian side casing juga terlihat Adanya permainan-permainan Yang ditarik oleh mereka Hingga ke belakang Termasuk juga di bagian footstep-nya Yang menarik adalah footstep belakangnya ya Bonceng kerja Di sana ternyata W-Moto ini Dibekali model lipat Yang menyatu dengan bodi Dan ini mirip dengan sistem Yang digunakan oleh Honda Pada PCE Generasi PCEC ya Maksudnya Semua PCEC-nya Mereka kan modelnya begini Jadi feel-nya menyatu Jika tidak digunakan Sehingga memberikan kesan Apik Dan kelihatan lebih rapi Kemudian di bagian belakang Kang Mas Bagian belakang Di bagian kenapotnya Di sini juga terlihat sekali Gila Ini kenapotnya aja Sudah bertumpuk-tumpuk Jadi kelihatan casing-casingnya Yang memang galak banget Kelihatan mahal aja ya Kemudian juga di bagian atasnya Visornya cukup tinggi Dan untuk di area visornya Shapenya mirip dengan ADV150 Saya harus perhatikan di sini Jadi lekuk-lekukannya Ibi jadi teringat ADV150 Namun yang stand out Dari motor ini adalah Bagian lampu Sainnya Jadi winker lampnya ini Ternyata model flowing Jadi modelnya itu Kayak Apa ya Kayak Base kota Jadi kalau sampai nyalakan Seperti ini sosoknya Flowing gitu Jadi ini seharusnya Dijajalin juga Pada motor-motor jebang Seperti itu Kemudian Ini dari depan ya Kemudian kita lihat Dari bagian Lainnya Nah yang menarik adalah Kalau kita lihat dari samping Seperti ini Jadi kombinasi warnanya Benar-benar gila Keren ya Lalu bagian belakangnya pun Juga ternyata Ada coakan-coakan Hingga untuk Handlenya belakang ya Jadi untuk Belakang behelnya Cak Behelnya itu mudah tanduk Sampai nongol ke belakang Lalu kita coba Untuk melihat di bagian Sampingnya di bawah ya Jadi kita melihatnya Di bagian bawah Di sini ada radiator Termasuk kisi-kisinya Dan lengan ayun Bagian kanannya Juga terlihat apik Semuanya dibuat Demikian rupa Sehingga feelnya Kelihatan benar-benar Keren banget sih Menurut WBC Kelihatan Tidak Tidak murahan gitu Kemudian juga di bagian Nah ini yang paling menarik Adalah bagian shockbacker belakangnya Setelah bagian depan Menggunakan suspensi upside down Yang memang juga Memberikan feel keren Sampain akan melihat bahwa WMOTO ini Sudah dibekali dengan Monoshock Yang menarik adalah Monoshocknya ini Bukan vertikal Jadi dia semi horizontal Atau semi tidur Yang memberikan feel Kayak motor MOGE Jadi metiknya Metik MOGE Termasuk juga Di bagian Monoshocknya ini Ada adjusternya Jadi ada penyetelannya Kekerasannya Sehingga Sampain akan Nyaman menggunakan motor ini Karena disesuaikan dengan bobot Sesuaikan Dan ini Adjusternya cukup fleksibel Karena lebih luas ya Kalau kita lihat Bentuk daripada modelnya ini Lebih luas untuk Adjusternya Kemudian juga untuk Springnya berwarna merah Kemudian bagian kenapotnya Kenapotnya ini Lebih muskuler Keliatannya itu muskuler Karena satu Pabrikan memberikan Casing yang bertekuk-tekuk Semua casingnya ini Bertekuk-tekuk Ada coakan Kemudian juga Banyak sekali Kalau kita lihat disini Ada semacam Kayak baut-baut ya Bautnya Baut L Kombinasi dengan Baut biasa Lalu di bagian ujungnya Walaupun jujur Kalau lihat silencernya Lumayan Kayak aneh ya Karena kita lihat Endcap Maverick sudah cakep Tapi ada nongol pipa Yang menjulur gitu Jadi Keliatannya Kayak janggal Dan juga Untuk belakangnya Kang Mas Belakangnya termasuk keren Karena ternyata Pabrikan Cina ini Menjejali Semacam Mudguard belakangnya Jadi belakangnya itu Terlihat lebih kayak Supermoto Alah-alah Hypermotard Jadi ada semacam Mudguard di belakang Dan ini memberikan Feel gagah Sekali lagi Nah saya bisa perhatikan Di gambar ini Dan untuk Mudguard belakangnya ini Ternyata mirip banget Dengan motor-motor Kayak MV Agusta Ataupun Ducati Dimana posisinya Di sebelah kanan aja Sementara sebelah kiri Gak ada mountingnya Tapi sebelah kanan doang Dan ini ya Keren abis sih Menurut UBB Dan ini bagian Bug filternya Termasuk daripada Casing CVT-nya Kalau kita lihat Dari samping sebelah Seperti ini Bahkan belakangnya Juga sudah menggunakan Disbrake Jadi disbrake-nya Juga gak biasa Disbrake-nya Menggunakan model WIF Jadi lebih keren Dan yang paling menarik Bagi WIF Sendiri adalah Ketika kita lihat Motor ini dari belakang Dan Kang Mas Ini dari belakang Keren Sampai Pokoknya kalau lihat Lihatnya Speedless banget Benar-benar Serasa ngomong Doe Sampai-an Karena memang Kalau kita lihat Motor ini Karakternya seperti Motor-motor Italia Dimana untuk LED-nya Modelnya itu Kayak apa ya Kayak berpijar Dan bentuknya itu Lumayan unik Jadi kalau kita lihat Seperti ini sosoknya Termasuk shape Daripada Winker lampnya Atau bagian Lampu sennya Lampu sennya Mengecil Dengan warna smoke Jadi casingnya Atau Plastik luarnya itu Semuanya di smoke Modelnya hitam gitu Dan juga Kalau kita perhatikan Bagian set casing ini Seperti ada coak-coakan Tapi gak tau ini apa fungsinya Dan juga di bagian bawahnya Bagian fendernya pun Model gantung Dan model gantung ini Kalau kita perhatikan Sampai disini Sudah ada Namanya Lampu plat nomor Jadi terpisah Dependent Lalu bagian belakangnya Juga di belakang Untuk jognya Untuk belakang jognya ini Casingnya ternyata Diklir warna Karbon Termasuk dari coakan-coakan Disini Karbon semuanya Jadi gila Ini keren Abis Bagus banget ya Untuk desainnya Memang galak Walaupun mungkin Nuansa mochinya Masih ada Ini kalau kita lihat Dari samping sebelah kiri Agak ke bawah Dan sosoknya Wah ini bisa Kami perhatikan Muskuler Di bagian Dek-deknya Kelihatan Lebih tebel Dan memang Ini kombinasi Desain ADV Serta X-Ride Yamaha Jadi Honda ADV Dan X-Ride Dimana stangnya kan Bener-bener Kayak Honda banget Telanjang Tapi di bagian Area moncongnya Mirip X-Ride Yang generasi pertama Nah kemudian Kalau kita lihat Di bagian Speedometernya Speedometer Menggunakan Display Dengan Backlight Warna biru Dan juga Kita perhatikan Disini ternyata Sudah dibekali Juga dengan RPM Sensor RPM Jadi disini Ada retronnya Rp10.000 Kemudian Juga Kalau kita lihat Di bagian Apa namanya Sini Atasnya ada Jam digital Termasuk Bar indikator Bensin Dan juga Odometer Trip Ini sih standar Menurut IBP Tapi yang jelas Ini motor Memang termasuk Oke banget Di harga tersebut Dan juga Yang menarik adalah Untuk visornya Juga ada adjusternya Jadi sampai Bisa melihat Di bagian kiri kanan Ada adjuster Seperti ini Dan ini mirip Sekali dengan Kombinasi Atau mekanisme Maksudnya ADV50 Dan inilah Kalau kita lihat Dari belakang Bagian decknya Seperti ini Jadi feel Daripada Looksnya Kita perhatikan Bahkan racernya Pun gak biasa Racernya Seperti ini Bentuknya Jadi benar-benar Kelihatannya Memang Sedetail mungkin Sebenarnya Disana berusaha Keras Untuk membuat motor ini Bisa Sekeren mungkin Lalu yang menarik juga Untuk engine nya Ternyata sudah dibekali Dengan idling stop system Jadi Untuk WMoto ini Sangat mirip Dengan yang dimiliki Oleh Honda Jadi tinggal Pencet disini Ada on off nya Bisa dimatikan Di hidupan Dan kalau sama Menhidupkan Seperti biasa Ketika sama Berhenti lampu merah Maka engine akan Seperti tidur Atau sleep Terus sementara Dan tinggal pun tir gas Maka motor akan jalan Dan yang menarik Ternyata motor ini Bukan ahu Jadi kalau sama Menhidupkan Motor ini gak langsung Hidup Untuk lampu-lampunya Tapi ada Tuas untuk mematikan Dan menghidupkan lampu Dan ini juga Kita lihat di panel Untuk stang nya Sebelah kiri ada Low high beam Kemudian juga ada Lampu tembaknya Tuas nya Termasuk hadirnya Lampu hazard Jadi disini modelnya Model tekan Jadi bukan geser Lampu hazard nya Bisa dimatikan Dan hidupkan Termasuk lampu sen Kiri kanan Nah sekarang kita Melirik di bagian Nah ini yang paling menarik Di bagian Deck belakangnya Jadi deck belakangnya Ini menarik banget Karena kenapa Kuncinya masih Menganut model biasa Jadi kuncinya Bukan kunci yang Keyless Sayang sekali disana Jadi keyless Kekurangnya disitu Belum keyless Dan kalau kita perhatikan Juga Di bagian kiri kanannya Ada kompartemen Kompartemen ini Bisa dibuka Kiri kanannya Dan yang menarik Satu ca Motor ini ternyata Sudah dibekali dengan DC outlet 12V dan juga USB Jadi ada charger lighter Dan juga ada USB Jadi tinggal sampai Bisa menggunakan DC outlet yang 12V Yang kayak mobil itu ca Atau sampai juga Bisa menggunakan USB Jadi dua Dua cara ini Diberikan oleh Bimoto Supaya fleksibel Sampai untuk ngecas handphone Terus gimana dengan Dapur pacunya Nah untuk dapur pacu Kang mas Motor ini memang Bukanlah yang terbaik Kalau kita lihat Dari spesifikasi Yang diberikan oleh Bimoto Masih menggunakan Mesin SOHC Pastinya Dan juga Powernya juga Tidaklah terlalu istimewa Menurut WBB Apalagi Bobot motornya Juga termasuk berat Bobotnya Untuk Bimoto 150 Xtreme ini Ternyata berada di kesaran 143 kg Jadi cukup Upboard Bosannya termasuk berat Untuk ukuran Motor 50 cc Enjin yang diberikan Dan dicangkokkan Pada Bimoto Xtreme ini Adalah Enjin 149,3 cc Itu murninya Dan kalau kita lihat Spesifikasinya Memang motor ini Hanya mampu Memutahkan tenaga Hingga Di 8500 RPM Dengan torsi Di angka 11,8 Nm Di 5000 RPM Jadi memang Bukan yang terbaik Yang pasti Ini cukup lah Cukup Dan mungkin ya Gak akan segala Yang kita kira Karena motor ini Kan Bobotnya tadi Bobotnya cukup berat 153 kg Lalu yang menarik adalah Ternyata Perangkat rem Sudah cukup maju Motor ini sudah dibekali Dengan anti lock brake system Dual channel Jadi ABS nya depan Dan belakang Dibandingkan dengan Beberapa skutik Yang ada di tanah air Ini Wemoto Paling gede Karena Kapasitas tangki Yang diberikan oleh mereka Di angka 11 liter Sekali isi Gak akan pernah Ke SPB Kalau kita lihat Dari informasi Yang diberikan oleh Wemoto Untuk Front tire Atau ban depan Ternyata Sekitar 100 ya Untuk ukurannya 100 per 80 Dengan ring 14 Sementara untuk Ban belakangnya 120 per 70 Ring 14 Jadi ini beda Dengan ADV 150 Dimana untuk Ring depannya Di angka 14 Ringnya Sementara belakang 13 Jadi memang beda Dibandingkan dengan Honda Yang jelas Sudah Euro 4 Jadi kalau emisi gas Buangnya Bisa kita katakan Jauh lebih Baik Sudah lebih maju Dan ya Itulah Sekelas Wemoto Sebuah motor Kombinasi Desain Yang kita katakan Mirip dengan X-Ride Yamaha Generasi pertama Kemudian juga Beberapa poin Mirip dengan Honda ADV 150 Dan saat ini Sudah resmi Dipasarkan oleh Enforce Malaysia Di negeri jiran Dan itulah Sekilas informasi Buat samping semuanya Ganteng ora Ganteng tenang kamas Jadi merupakan Sebuah desain kombinasi Dan kita katakan Bahwa desain Yang diberikan oleh Pabrikan Tiongkok ini Memang keren Selamat pasti bertanya Cak IWB Berapa harga Untuk Wemoto ini Informasi yang Bibi dapatkan Motor ini Dijual di Malaysia Dengan harga Sekitar 33 jutaan rupiah Jadi kalau kita Konversi 33 jutaan rupiah Tentu ini menarik ya Karena kita tahu bahwa Fitur-fiturnya Luar biasa Termasuk tadi ya Semuanya LED Dan juga lampu Sairnya juga LED Dan untuk Wemoto Diberikan garansi Cukup lama ya 2 tahun Atau setelah Dengan 20 ribu kilometer Kita patut berikan Acuran jempol lah Kang Mas Jadi keberanian mereka Untuk memberikan Garansi ini artinya apa Ada confidence Ada rasa percaya diri Bahwa produk mereka bagus By the way memang Cak kalau kita Ngomongin brand Di Indonesia Untuk brand Tiongkok Masih harus berjuang Karena bagaimanapun Kualitas Masih menjadi Banyak pertanyaan Teman-teman semuanya Apakah benar-benar Durabilitynya oke Jadi kita harus Lihat dulu Sebab kalau ini Sudah bisa dipenuhi Pabrikan Cina Bukan tidak mungkin Di masa depan Pabrikan ini Pelan dan pasti Akan mencinta perhatian Kita semuanya Karena satu Mereka memberikan Fitur yang berlimpah Yang pertama Yang kedua Harganya atau pricing Dan saya mengetahukan Ibi sudah pernah Bahas kesampaian semuanya Tentang motor-motor Cina yang memang Juga laris ya Di sana di Inggris ya Di UK kemarin Kemudian Lexmoto Kemudian Lexmoto Selamat ingatkan Lexmoto juga cukup laris Harganya luar biasa murah Dan itu yang memang Dikedepankan oleh Pabrikan Cina Kita tunggu saja Kang Mas Dan kita akan Pantau selalu Mengenai Wemoto ini Oke Jadi kita sudahi dulu Video penbenaran Dan kalau Sampai suka video ini Jangan lupa Sampai like Share dan subscribe Dan jangan lupa juga Sampai sholat 5 waktu Karena itu yang paling penting Jangan pernah tinggalkan Kang Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Skandos